Siapapun yang tahu ilmu kuno warisan leluhur ini dan bisa mengamalkannya, maka dia tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun yang memusuhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulurku dan saudaraku semua, semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Dalam kesempatan ini, kami ingin berbagi tentang petua hebat dari seorang tokoh besar di Nusantara yang menjadi ilmu yang sangat hebat yang bisa diamalkan oleh siapapun. Jadi, ini awalnya itu kami bermimpi dan dalam mimpi tersebut kami berziarah ke makam seorang tokoh besar di Nusantara, yaitu berziarah ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu akhirnya, ada inisiatif, timbulah inisiatif untuk menyampaikan salah satu petuahnya yang bisa kita semua menjadikan ilmu yang sangat berharga, dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Apakah salah satu petua hebat dari Kanjeng Sunan Kalijaga tersebut, yaitu Apakah artinya? Artinya, menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kaya tanpa kebendaan. Dan dibalik petua tersebut, tujuannya adalah mendidik kita dalam menyikapi kehidupan bagaimana kita dalam bersikap atau berpilaku, agar kita menjadi orang yang luar biasa. Sekarang, mari kita ulas, mari kita fahami satu persatu. Yang pertama, keluruk tanpa bolo, yang artinya adalah menyerang tanpa pasukan, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, kemenangan itu tidaklah harus selalu dengan perang. Menang dengan lawan itu tidak harus beradu fisik. Contohnya, ketika kita diserang oleh lawan oleh orang yang membenci kita dengan kalimat atau kata-kata, atau siapapun yang tidak suka dengan kita, Itu bisa kita lawan dengan cara tidak merespon, tidak menanggapi, cukup dengan diam atau dicueki saja. Tidak usah diladeni, tidak usah terpancing. Jika kita terpancing dan meladeni omongan orang-orang yang sedang membenci kita, itu sama saja kita berada selevel dengan mereka. Berarti, kita juga merasa benci dengan kebencian yang dilontarkan. Ini maknanya, kita harus punya sifat sabarlang narimoh. Kita harus bisa bersabar dan menerima apapun yang dilontarkan oleh pembenci. Orang yang iri dengi terhadap kita. Siapapun orang yang bisa bersabar, maka yang maha kuasa akan selalu menyertainya. Dan tidak akan dibiarkan oleh yang maha kuasa, tidak akan dibiarkan dia direndahkan dan dihina. Dia justru akan ditinggikan derajatnya dan semakin terhormat, semakin tidak terkalahkan. Yang kedua, menang tanpa ngasorake. Yang artinya, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita bisa menang dengan orang yang memusuhi kita tanpa dengan cara merendahkan, menghina, atau mempermalukannya. Jika kita dihina, direndahkan, divitnah, dan ditertawakan bahkan di dolimi atau dianiaya, tidak usah dibalas dengan menyerang balik dengan hinaan, dengan merendahkan, dengan membalas fitnah, dan membalas mentertawakan. Ini maknanya kita harus menjadi jiwa pemaaf, jangan menjadi pendendam. Siapapun yang percaya atas keadilan yang maha adil, siapapun yang berbuat akan menuai hasilnya, jahat akan dibalas kejahatan, buruk akan mendapat balasan keburukan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, maka kita tidak usah membalas sendiri kejahatan orang. Maka dia akan dijahati oleh orang yang lebih jahat darinya. Itu adalah bentuk keadilan yang maha adil. Yang ketiga, sekti tanpa ajaji. Artinya, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan. Apa maksudnya? Yaitu, bersikap kesatria pemberani meskipun harus berperang sendirian. Ini maknanya, kita harus pemberani dan berbudi pekerti yang baik berperilaku mulia. Karena hakikatnya, kesaktian itu bukan diukur dari ketinggian ilmu kanuragan atau kekuatan jabatan dan juga kekayaan. Tetapi, orang yang paling sakti adalah orang yang perilakunya mulia kepada sesama manusia Dan, berserah diri kepada yang maha kuasa Berikutnya yang keempat, sugeh tanpa bondo Artinya, kaya tanpa kebendaan Apakah maksudnya? Kaya hati, pandai bersyukur, sabar, pemaaf, kasih sayang kepada sesama Itu adalah kekayaan tanpa harta Harta adalah salah satu bagian kekayaan Tetapi, kekayaan itu tidaklah sekedar hanya materi saja Jadi, siapapun yang bisa memegang empat prinsip petuah dari Kanjeng Sonan Kalijaga tadi Dia akan menjadi orang yang tidak bisa dikalahkan Dia tidak bisa dijatuhkan dan direndahkan Karena apa? Karena sudah menempatkan dirinya pada posisi terendah Dia tidak akan merasa terhina dengan dihina Tidak akan pernah merasa remeh ketika diremehkan Bahkan di fitnah dan dianiaya sekalipun Karena dia mampu menerima apapun yang dialami dengan sabar dan ikhlas Dan dia tidak harus membalas dan mengadili dengan caranya sendiri Karena dia bisa berserah diri kepada yang maha adil Jadi, diamnya orang-orang yang bersabar dan hatinya tulus, hatinya ikhlas Meskipun dihina dan dianiaya Itu sangatlah berbahaya Kenapa demikian? Karena getaran hatinya mengundang dukungan semesta Baginya memang tidak masalah diperlakukan tidak baik Tetapi, masalah-masalah yang justru akan berdatangan Menghampiri mereka-mereka yang mendoliminya, yang menganiayanya Demikian, apa yang telah kami bagikan Apa yang telah kami sampaikan ini Semoga membawa manfaat dan keberkahan Bagi hidup dan kehidupan kita semua Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan Semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!